Tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang banyak hidup di sekeliling kita. Di antaranya, ada yang bermanfaat dan ada juga yang membawa petaka. Sejak dulu, bagian-bagian dari tumbuhan sering dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan masakan, ritual, atau pengobatan. Nah, kali ini, SMK Negeri 4 Pekan Baru akan membahas tentang salah satu tumbuhan yang bermanfaat bagi kehidupan kita, Sob. Mau tahu? Yuk kita simak! Sambiloto merupakan salah satu tumbuhan obat yang diduga berasal dari daerah Asia Tropika, lebih tepatnya di sekitar wilayah India. Tumbuhan yang satu ini dapat tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah dengan curah hujan sekitar 2.000-3.000 mm per tahun. Dan, di suhu udara 25-32 derajat Celcius lho, senyawa andrograpolit dalam sambiloto memiliki rasa yang pahit. Namun, kasihan yang dihasilkannya sangat manis bagi kesehatan kita. Senyawa ini dipercaya dapat melindungi hati dari efek negatif galactosamin. Dapat menekan pertumbuhan enzim CDK4 atau sel kanker, dan juga dapat menghilangkan penyakit fluringan, Sobat. Air rebusan dari tumbuhan dengan bahasa latin andrographis paniculata ini dapat menyembuhkan beberapa penyakit lho, seperti menurunkan radang, panas dalam, sakit perut, dan dalam beberapa kasus, tumbuhan ini dapat menghilangkan racun, Sobat. Dan juga, tumbuhan memang banyak tumbuh di sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus banyak-banyak belajar untuk memanfaatkan kasihatnya. Mubazir bukan kalau kita tidak gunakan, jadi ayo hidup sehat. Di News School Update, SMK Negeri 4 Pekan Baru melaporkan. Terima kasih telah menonton!